Terima kasih. Kepala unit Lab Patologi Klinik RSUP Persahabatan Jakarta dan beliau juga Kepala KSM Patologi Klinik RSUP Persahabatan Jakarta. Silahkan dokter Dewi. Terima kasih kepada dokter Selly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter Selly, kepada PB Papdi dan kepada Panitia Webinar. Sehingga saya dapat diizinkan share yang mengenai penelitian saya dan pengalaman di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Tunggu Pusat Persahabatan. Hari ini mohon izin judulnya agak saya ubah sedikit dok, Interpreting Antibody and PCR of SARS-CoV-2, Study and Experience. Karena yang akan saya paparkan di sini adalah penelitian saya kebetulan di Rumah Sakit Tunggu Pusat Persahabatan. Outline-nya hari ini adalah apa permasalahan dari penelitian ini, bagaimana penelitian ini dilakukan, kemudian apa hasilnya dan apa aplikasinya yang dapat kita ambil dari penelitian ini. Ini adalah penelitian yang kami kerjakan. Masalah yang kami ajukan pertama kali adalah apakah pemeriksaan serologi itu dapat digunakan sebagai pelengkap pada pemeriksaan PCR. Kenapa? Karena selama ini pemeriksaan serologi itu yang dikenal adalah pemeriksaan rapid. Rapid di mana-mana sudah dicap buruk oleh sebagian besar orang. Kemudian yang kedua, kita mulai ketemu dengan yang namanya instrument-based serologi. Jadi serologi, pemeriksaan serologi yang dilakukan di alat laboratorium yang harus dilakukan di dalam laboratorium. Apakah pemeriksaan yang instrument-based ini juga dapat dipercaya dan akurat atau sama saja seperti rapid yang sudah beredar selama ini. Kemudian apakah ada aplikasi klinisnya? Bagaimana aplikasi klinisnya dari pemeriksaan serologi tersebut? Ini adalah suatu sistematik review dan meta-analisis yang dia membandingkan beberapa penelitian, 40 lebih tepatnya. Dia membandingkan antara pemeriksaan serologi menggunakan ELISA, kemudian lateral flow imunose yang kita kenal dengan rapid, kemudian dia juga membandingkan dengan chemiluminescent imunose. Chemiluminescent imunose ini merupakan alat pemeriksaan serologi dengan menggunakan alat di laboratorium secara otomatis. Di sini dapat kita lihat bahwa ternyata memang pemeriksaan serologi dengan menggunakan metode LFIA atau rapid lateral flow imunose itu mempunyai hasil yang false positif sangat tinggi yaitu lebih kurang 34 persen. Bila dibandingkan dengan pemeriksaan yang menggunakan chemiluminescent, menggunakan alat laboratorium, maka hasil false negatifnya ada hanya sebesar 2 persen. Masalah berikutnya adalah karena ini adalah pemeriksaan yang baru, maka saya harus melakukan validasi metode dengan CV dan SD, tapi tidak akan saya paparkan di sini. Kemudian bagaimana clinical performance-nya, sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan tersebut, dan apa aplikasi klinisnya. Ini adalah sebuah jurnal yang dibuat oleh Miss Jessica Watson mengenai bagaimana menginterpretasi sebuah pemeriksaan COVID-19. Dia memberikan saya suatu diagram, diagram daun yang sangat menarik, jadi dia membandingkan antara probabilitas pre-test dengan probabilitas post-test. Jadi pada saat klinisi menduga pasien ini 50 persen kemungkinan adalah COVID-19, maka dia setelah tes keluar hasilnya negatif, maka pasien tersebut masih mempunyai kemungkinan 25 persen hasilnya adalah false negatif. Tapi apabila klinisi menduga pasien ini 90 persennya merupakan COVID-19 dan hasilnya kemudian keluar negatif, maka pasien ini mempunyai kemungkinan post-test probability 75 persen adalah hasilnya false negatif. Kenapa begitu? Karena pemeriksaan RT-PCR dari nusofaring itu mempunyai sensitivitas hanya 60 sampai 70 persen. Hal ini sangat dipengaruhi dengan pre-analitik, yaitu pada saat bagaimana pengambilan spesimen, bagaimana spesimen tersebut kami simpan, bagaimana spesimen tersebut dikirim ke laboratorium. Kemudian pada saat analitik, pada saat analitik banyak sekali mempengaruhi pemeriksaan RT-PCR. Yang pertama pada saat ekstraksi, apakah ekstraksi dilakukan dengan benar? Apakah RNA dari virus dapat terekstraksi dengan baik? Kemudian apakah pada saat kita melakukan amplifikasi virus tersebut, bagaimana suhu alat PCR? Sehingga sensitivitas RT-PCR dari pemeriksaan nusofaring itu hanya 60 sampai 70 persen. Kemudian lagi viral shedding di saluran nafas. Seperti kita ketahui viral shedding di saluran nafas itu lebih kurang 15 hari. Jadi pada saat pasien datang dengan dalam keadaan tidak akut, maka viral sheddingnya sudah tidak ada di saluran nafas sehingga pasien dapat false negative. Ini diagram yang menurut saya sangat baik sekali untuk menggambarkan bagaimana kita menginterpretasi hasil PCR. Jadi ada, bila dari suatu populasi tebak 100 orang dan 80 orang yang menderita, tepat terinfeksi dengan COVID-19, maka ke 100 orang ini kita lakukan tes PCR. Dari 100 orang tersebut karena sensitivitas RT-PCR hanya 60 sampai 70 persen, maka 57 orang hasilnya positif, sedangkan 43 orang hasilnya negatif. Dari 57 orang tersebut, 56 orang benar terinfeksi COVID-19, sehingga orang tersebut akan diisolasi dan mendapatkan terapi dengan baik. Sedangkan pada satu orang ternyata hasilnya adalah false positive. False positive pada hasil RT-PCR itu kemungkinan disebabkan karena kontaminasi, karena pengerjaan RT-PCR itu sangat delikat, sehingga banyak sekali kemungkinan, ada kemungkinan untuk kontaminasi. Pada satu orang ini sangat kasihan sekali apabila seandainya dia harus diisolasi bersama dengan orang yang benar-benar positif COVID-19. Kemudian pada 24 orang yang hasilnya negatif, ternyata dia terinfeksi virus SARS-CoV-2. Dan pada 24 orang ini kita katakan bahwa, oh kamu ternyata negatif. Kemudian orang ini akan berada di komunitas dan mengatakan saya negatif, padahal sebenarnya dia false negative. Kemudian pada 19 orang sisanya dia benar-benar negatif. Jadi pada diagram ini itu menunjukkan bahwa kita harus sangat hati-hati dalam menginterpretasi hasil RT-PCR. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian ini. Penelitian ini saya menggunakan ebot-arkitek SARS-CoV-2 IgG. Dia dapat mendeteksi IgG SARS-CoV-2 pada serum dan plasma EDTA. Harap diingat bahwa dia mendeteksi antibody terhadap protein nukleokapsid atau protein N. Untuk interpretasinya, bila hasilnya kurang dari 1,4, ini berdasarkan kit insert itu negatif, sedangkan lebih dari 1,4 itu positif. Range pemeriksaan di alat itu 0 sampai 9, tapi dia tidak bilang. Tapi saya tidak pernah dapat hasil lebih dari 9. Dan dilusi tidak direkomendasikan. Kenapa dilusi tidak direkomendasikan? Karena ini adalah saya menjabarkan sedikit bagaimana prinsip suatu pemeriksaan chemiluminescence yang bersifat pemeriksaan ini, di mana pemeriksaannya bersifat semi-kuantitatif. Pada pemeriksaan yang bersifat semi-kuantitatif, maka di dalam reagen tersebut hanya ada sejumlah antigen, sejumlah antigen tertentu, hanya untuk menentukan dia positif atau negatif. Misalnya di dalam reagen hanya ada 10 antigen. Maka pemeriksaan hanya akan linear sampai batas antibody 10. Tapi apabila dalam tubuh kita terdapat 1000 antibody, maka meskipun kita encarkan, dia tetapkan di deteksi 10. Kita encarkan sampelnya sampai 1000, mungkin dia sudah tidak linear lagi. Sehingga kita tidak boleh mengencarkan pemeriksaan yang bersifat semi-kuantitatif. Ini adalah prinsip pemeriksaan chemiluminescence di dalam reagen terhadap antigen, terhadap protein N, antibody di dalam serum masuk ke dalam reagen, berikatan dengan antigen, kemudian akan mengeluarkan cahaya terpendar, yang itu yang diperiksa oleh alat di laboratorium. Sedangkan SARS-CoV-2-IgM, saya juga menggunakan reagen melek architect effort, ini merupakan reagen yang research use only, yang baru di-create, itu Agustus 2020, belum beredar. Dia mendeteksi IgM SARS-CoV-2 di serum dan plasma, tetapi terhadap protein spike, S1 RBD. Tapi reagen ini masih investigation use only, jadi belum beredar di Indonesia. Oke, ini sampel pemeriksaan pasien saya, itu terdiri dari 53 pasien dengan PCR positif, dan 10 pasien dengan, eh, 10 nafas tenaga kesehatan dengan PCR negatif. Jadi sampel yang saya kerjakan itu adalah pada saat serum saya ambil, pada saat pasien di-swap, jadi pada saat dilakukan tes PCR pertama kali, kemudian serum pada hari pertama sampai hari ketiga, tergantung serum yang ada di, yang disimpan itu hari keberapa. Kemudian serum yang terakhir adalah pada saat pasien keluar dari rumah sakit atau pada saat pasien datang untuk kontrol di rumah sakit. Ini adalah hasilnya. Dapat kita lihat di sini bahwa sensitivitas pemeriksaan IgM SARS-CoV-2 itu hanya 68% pada saat pasien datang ke IgD, ke rumah sakit, dan saat dilakukan tes PCR. Nah, sensitivitas ini meningkat seiring dengan waktu, di mana pada hari pertama dan ketiga meningkat menjadi 76%, dan lebih dari hari ketiga, itu saya mengambil sampel dengan kisaran hari kelima sampai hari ke-42 setelah konfirmasi tes PCR, dengan rata-rata 14 hari, sampel yang saya gunakan, itu sensitivitasnya 92%. Hal yang menarik dilihat di sini adalah, ternyata immunoglobulin G itu sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan immunoglobulin M, di mana pada pasien hari ke-0, pada saat post-PCR, itu sensitivitasnya 74% dan meningkat menjadi 79% pada hari pertama dan ketiga, dan tambah tinggi lagi pada hari lebih ketiga itu 97%. Kalau kita gabungkan IgM dan IgG, maka tentu saja akan meningkatkan sensitivitas pemeriksaan serologi tersebut, di mana hari ke-0 itu menjadi 81% dan hari ketiga menjadi 100%. Penelitian ini ternyata sesuai dengan review yang dikeluarkan oleh Cochran Library, di mana semua pemeriksaan, pada 54 penelitian, didapatkan bahwa memang IgG itu lebih sensitif dibandingkan IgM pada saat 8-14 hari post-symptoms. Ini kalau dia ini menggunakan post-symptoms. Jadi pada review oleh Cochran ini, didapatkan bahwa IgG itu 66,5% sensitivitasnya, sedangkan IgM hanya 58,4%. Tetapi bila digabung, keduanya akan mendapatkan 72,2%. Tapi ini dia menggunakan day post-symptoms, bukan day post-PCR test. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa IgG lebih sensitif dibandingkan IgM? Padahal kalau secara teori, kalau kita membayangkan kurva IgG dan IgM, maka IgM harusnya muncul terlebih dahulu dibandingkan IgM. Kemungkinan, ada banyak beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena IgG yang digunakan adalah IgG terhadap protein N atau leukapsid. Jadi ada suatu teori yang mengatakan bahwa tubuh itu akan membentuk IgG terhadap protein N terlebih dahulu dibandingkan terhadap protein, eh bukan IgG, antibody terhadap protein N terlebih dahulu karena dia merupakan leukapsid dibandingkan dengan protein S. Jadi S-nya itu memang munculnya belakangan dibandingkan IgG. Eh, dibandingkan N. Oleh, sorry, mohon maaf. Jadi antibody terhadap protein N itu akan muncul terlebih dahulu dibandingkan antibody terhadap protein S. Oleh karena itu, kenapa IgG terhadap protein N itu lebih sensitif dibandingkan IgM terhadap protein S. Yang kedua, teori yang kedua adalah protein N itu lebih konserve. Dia lebih jarang terjadi mukasi. Sehingga kalau IgM yang digunakan terhadap protein S, ada kemungkinan IgM, antigen yang digunakan pada reagen tidak sesuai dengan antigen yang ada di virus. Sehingga tidak dapat mendeteksi adanya IgM serum. Sehingga bisa dilihat di sini kenapa IgG itu lebih tinggi sensitivitasnya dibandingkan dengan IgM. Teori yang ketiga adalah karena IgM-nya merupakan reagen yang research use only, jadi mungkin belum sempurna, mungkin perlu dilakukan kesempurnaan lebih baik lagi. Ini untuk spesifisitas, tentu saja pada 10 pasien dengan PCR negatif, 100% dan negatif predictive value dan positif predictive value itu saya gunakan berdasarkan 10% seroprevalence dan 100% spesifisity. Ini saya akan menjabarkan bagaimana tentang agreement pada IgG dan IgM SARS-CoV-2. Pada 39 pasien yang IgG-nya positif, maka didapatkan 7 pasien IgM-nya negatif. Sedangkan pada 14 pasien yang IgG-nya negatif, didapatkan 4 pasien yang IgM-nya positif. Sedangkan pada 10 pasien yang PCR-nya positif, tentu saja IgG dan IgM-nya negatif. Saya akan menggunakan 10 pasien tersebut untuk melihat adanya serokonversi pada pasien dengan PCR positif. Pada 10 pasien dengan PCR positif, dapat dilihat di sini bahwa IgG akan muncul pada, on the next day. Jadi pada saat pasien datang, IgG-nya belum muncul, tapi pada hari pertama dan ketiga, IgG-nya mulai positif hanya pada satu pasien. Sedangkan pada 8 pasien lainnya, IgG baru muncul setelah hari ketiga pasiennya post-PCR confirmation. Kemudian ada satu pasien yang hanya dirawat 5 hari, dia tetap IgG-nya negatif selama perawatan. Sedangkan IgM, dari 10 pasien yang IgM-nya negatif, 3 pasien itu akan serokonversi pada hari pertama sampai ketiga. Jadi di next day, dia serokonversi, sedangkan 4 pasien akan serokonversi pada hari lebih ketiga. 3 pasien tidak ada data karena saya kehabisan reagen. Itu bisa dilihat pada grafik yang dikeluarkan oleh JAMA berikut ini, di mana pada grafik ini dapat dilihat bahwa IgG sama IgM itu memang keluarnya tidak terlalu jauh. Bahkan kalau teori mengatakan bahwa IgM muncul 7 hari lebih dahulu daripada IgG, tapi ternyata tidak pada COVID-19. Bahwa IgG dan IgM itu muncul hampir bersamaan, bahkan IgG, tapi tadi kita bisa lihat bahwa IgG muncul terlebih dahulu dibandingkan IgM. Seperti kita ketahui bahwa masa inkubasi dari virus SARS-CoV-2 di dalam tubuh manusia itu adalah 3 sampai 14 hari dengan rata 5 hari. PCR, kita dapat mendeteksi PCR pada dari seluruh nafas itu 1 minggu sebelum gejala muncul. Jadi setelah terpapar 1 sampai 7 hari sebelum gejala muncul, kita dapat mendeteksi virus dari nasofaring melalui RT-PCR. Tetapi antibody akan muncul 7 sampai 10 hari setelah onset dari gejala. Tapi kita belum tahu nih, 7 sampai 10 harinya ini berapa lama? Beberapa penelitian mengatakan bahwa bila pasiennya dengan gejala berat, maka antibody akan muncul lebih dahulu. Jadi hari kelima pun sudah muncul. Tapi bila gejalanya ringan, maka antibody akan muncul lebih lambat. 7 sampai 10 hari setelah onset gejala. Kemudian saya akan melihat ketidaksesuaian. Jadi ada 7 pasien yang datang dengan IgG positif, tapi IgM-nya negatif. Dan ada 4 pasien yang IgM-nya positif, tetapi IgG-nya negatif. Dari 7 pasien ini, kita bisa lihat bahwa 3 pasien itu akan, IgM-nya akan serokonversi pada hari berikutnya. Pada 3 pasien yang pertama, itu kita bisa lihat IgG-nya sudah tinggi. Jadi 2 pasien ini adalah pasien hamil, wanita hamil, dengan tanpa gejala, datang hanya karena PCR-nya positif, tanpa gejala sama sekali, IgG-nya pun positif, tapi IgM-nya negatif. Pada 2 pasien ini, itu tidak terjadi serokonversi IgM sama sekali. Sedangkan pada pasien yang ketiga, itu IgG-nya hanya rendah saja, 2,14 cut of point, IgM-nya tidak naik sama sekali, terdeteksi naik sebentar, kemudian langsung turun pada hari ke-24. Sedangkan pada pasien yang IgG-nya meningkat, jadi pada saat datang cut of point-nya 2,81, 2 pasien ini, dan meningkat pada hari berikutnya menjadi 6, maka kita bisa lihat IgM-nya serokonversi. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau IgG-nya sudah mulai menurun, maka IgM-nya tidak akan serokonversi. Pada pasien-pasien ini biasanya gejalanya ringan. Ada satu penelitian mengatakan bahwa apabila pasiennya gejala ringan, maka IgM-nya tidak akan muncul sama sekali. Jadi ini sesuai dengan penelitian tersebut. Ini yang saya rangkum, ini adalah pasien nomor 39, di mana IgG-nya rendah, hanya 2,14, ini pasien ini gejalanya ringan. Kemudian pada saat dia kontrol hari ke-24, IgG-nya sudah menurun, tapi IgM-nya tidak pernah naik sama sekali, bahkan pada saat dia kontrol sudah 0,46. Pasien berikutnya itu adalah 4 pasien yang pada saat datang IgM-nya positif, tapi IgG-nya negatif. Pada 4 pasien ini, 4-4-nya IgG-nya serokonversi pada hari berikutnya. Kemudian kita akan melihat kinetika antibody. Bagaimana kinetika IgM? Pada 10 pasien pertama, kita bisa lihat IgM sesuai dengan teorinya. Hanya bertahan beberapa hari, kemudian akan hilang. Ada beberapa penelitian mengatakan setelah hari ke-42, IgM akan hilang. Ada beberapa penelitian, hari ke-25 sudah menurun. Pada pasien ini, pada grafik ini kita bisa lihat 10 pasien pertama, IgM itu akan menurun pada saat pasien kontrol di hari ke biasanya 2 minggu pasca rawat. Sedangkan IgG, IgG akan tetap bertahan lebih lama di darah. Kita bisa lihat di sini, IgG pada saat pasien keluar dan pada saat pasien kontrol itu terus meningkat, tapi karena alat hanya deteksi sisa sampai 7, 7 dan 8, maka IgG-nya akan stuck di 7 sampai 8. Ini sebagai contoh ada pasien nomor 8. Kita bisa lihat pada pasien nomor 8, datang dengan IgG dan IgM positif. Pada saat kontrol hari ke-18, IgG-nya masih tetap di angka 6, tapi IgM-nya sudah mulai menurun hampir negatif, tapi masih positif hari ke-18. Untuk pasien nomor 12, dia kontrol pada hari ke-45, kita bisa lihat di sini IgM-nya sudah mulai negatif, sedangkan IgG-nya masih tetap positif di sekitar angka 6. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pak Doan dan Yeo Jin. Penelitian yang dilakukan oleh Pak Doan bisa dilihat bahwa IgM itu mulai menurun pada hari ke-20 sampai hari ke-25, tapi hari ke-30 dia masih tetap terdeteksi. Sedangkan IgG kadarnya tetap meningkat sampai 30 hari. Kemudian kalau penelitian oleh Yeo Jin juga mengatakan bahwa hari ke-21 sampai hari ke-25, IgM mulai menurun tapi masih tetap terdeteksi sampai hari ke-55 bahkan. Ini adalah pada pasien yang ke-11 sampai ke-12, hampir sama pada pasien yang ke-11 sampai ke-12 itu IgM akan mulai menurun pada saat pasien kontrol untuk 2 minggu pas karawat. Kemudian kalau IgG, IgG biasanya tetap meningkat dan tertahan sampai lebih dari 3 bulan. Sebagai salah satu contoh lagi, pasien nomor 11 itu kita bisa lihat pada hari ke-24, IgM-nya masih tetap tinggi. Jadi sesuai dengan teori bahwa IgM itu bertahan lebih kurang 41 hari. Begitu juga dengan pasien nomor 28, IgM-nya masih tetap tinggi. Jadi 22 hari setelah pasiennya positif, konfirmasinya PCR-nya positif, maka IgM-nya masih tetap positif. Saya juga mencari indeksnya light potong. Jadi antara pasien-pasien dengan PCR positif dan PCR negatif, kita bisa lihat bahwa IgG itu memang lebih tinggi pada pasien dengan PCR positif dibandingkan PCR negatif. Begitu juga dengan IgM. Kemudian kita ada teori tentang CT value. CT value yang rendah katanya sebanding dengan viral load yang tinggi, dan CT value yang tinggi sebanding dengan viral load yang rendah. Jadi kalau kita bisa lihat dari penelitian ini, maka didapatkan bahwa pada saat CT value-nya masih rendah, maka kadar IgG-nya akan lebih rendah dibandingkan CT value yang tinggi. Artinya pada saat pasiennya baru pertama kali datang ke rumah sakit, kemungkinan viral load-nya masih tinggi, maka CT value-nya, maka IgG-nya akan lebih rendah dibandingkan pada saat CT value pasien tersebut sudah mulai meningkat. Artinya viral load-nya sudah mulai rendah, maka IgG-nya akan semakin tinggi. Bagaimana aplikasi klinis pada pemeriksaan serologi ini? Maka pada di IGD, untuk pasien-pasien dengan gejala spesifik COVID-19, kemudian pengembaran ransom thorax-nya pun khas COVID-19, pemeriksaan laboratorium lainnya khas COVID-19, maka IgG SARS-CoV-2 yang hasilnya positif dapat mendukung bahwa pasien ini COVID-19 sambil menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR, karena pemeriksaan RT-PCR itu tetap untuk konfirmasi COVID-19. Kemudian apabila terdapat keraguan-keraguan terhadap pemeriksaan RT-PCR, di mana adanya false negative yang tinggi, maka serologic testing dapat digunakan sebagai pemeriksaan komplement untuk RT-PCR. Kemudian ini saya kutip langsung dari CDC, pada pasien-pasien dengan late onset disease, pada pasien-pasien dengan, di mana gejalanya itu muncul terlambat, maka pada pasien-pasien ini dapat dilakukan pemeriksaan serologi plus RT-PCR tentu saja. Karena pada saat pasien-pasien dengan late onset disease, maka sensitivitas dari RT-PCR akan menurun dan sensitivitas dari pemeriksaan serologi akan meningkat. Ini adalah CDC yang tadi saya kutip. Usulan yang berikutnya adalah adanya penggunaan serum yang sepasang untuk melihat adanya serokonversi pada pasien, sehingga kita tahu perjalanan penyakit. Sebagai contohnya di Singapura, maka dia menggunakan hari pada saat terjadinya serokonversi merupakan hari ketujuh setelah perjalanan penyakit pasien. Ini adalah diagnostic testing for SARS-CoV-2, guideline yang terbaru dikeluarkan WHO 11 September 2020. Di sini, apabila pasien menemuin sesuai kriteriannya COVID-19 dan PCR yang positif, maka pasiennya positif. Confirm case sebagai COVID-19. Tetapi apabila PCR-nya negatif, tapi pasien khas COVID-19 dia dilakukan PCR yang berulang. Apabila PCR-nya positif, maka dia tetap confirm case positif. Tetapi apabila PCR-nya negatif, maka sebagai opsi dapat digunakan pemeriksaan antibody atau pemeriksaan serologi, tetapi harus menggunakan dua serum yang berbeda atau serum yang sepasang persera dengan jarak 2-4 minggu di sini. Tapi harus menggunakan alat pemeriksaan yang semi-kuantitatif, yang ada cut-off index-nya. Apabila pada PCR-nya ini hasilnya positif, maka pasien ini boleh dikatakan confirm case. Sedangkan apabila negatif, maka pasien ini tidak ada indikasi adanya infeksi COVID-19, berarti pasien ini bukan COVID-19. Ini adalah guideline dari WHO yang terbaru 11 September 2020. Kemudian kegunaan antibody lainnya adalah untuk plasma convalescence, di mana plasma dari pasien-pasien yang sudah sembuh itu harusnya diukur keadaan antibody netralisasinya. Atau kalau menurut WHO boleh ekivalen, ada pemeriksaan antibody lainnya ekivalen. Tapi ini harus ada penelitian lebih lanjut. Ini untuk ABIGG yang digunakan, itu sudah ada penelitiannya di Finlandia, maka dia menggunakan cut-off 3,5 S per C, itu setara dengan MNT-titer 80. Ini beberapa kasus yang saya temui. Pasien S 60 tahun datang ke rumah sakit dengan sepsis dan penemoni. Ini gambaran laboratoriumnya khas sekali dengan sepsis, karena leucocytosis, kemudian NLR-nya tinggi 16,52, dedimer tinggi 3,700, dengan prokasitonin 2,74. Verity-nya pun 800. Pada saat itu saya belum menggunakan antibody yang ada cut-off index-nya, jadi total antibody-nya waktu itu negatif. Kasih PCR hari berikutnya itu negatif, kemudian diulang karena dua kali PCR, negatif. PCR lagi tujuh hari kemudian juga negatif. Kalau kita memikirkan biaya, maka pasien ini sudah mengeluarkan 1,5 juta kali tiga. Tapi pada saat pasien pulang, saya kebetulan sudah menggunakan pemeriksaan serologi, itu saya periksa cut-off index-nya ternyata 0,08 negatif. Pada pasien ini tidak terjadi serokonversi, jadi pasien ini memang datang dengan penemona dan sepsis, dan bukan COVID-19. Jadi seandainya kalau saat itu kita sudah melakukan pemeriksaan serologi, maka saya tidak perlu PCR yang ketiga, yang pada tahap tanggal 13 bulan 6. Ini tenaga kesehatan di mana dia kontak dengan pasien COVID itu tanggal 22 Maret, dia demam. Pada tanggal 27 Maret. Pada itu dia ke IGD, cut-off index, dilakukan swab, kemudian pulang. Tapi saya waktu itu sempat menyimpan serumnya dan melakukan pemeriksaan IGG SARS-CoV-2-nya ternyata negatif 0,04. Hari berikutnya, dia datang lagi ke IGD, dan saya melakukan pemeriksaan lagi IGG SARS-CoV-nya. Kita bisa lihat bahwa selang satu hari terjadi peningkatan cut-off index dari IGG SARS-CoV-2 menjadi 0,34. Pasien ini PCR-nya positif, tapi hanya dirawat sebentar karena gejalanya ringan. Pada saat dia datang lagi, pemakuan pemeriksaan, 3 bulan kemudian, antibody IGG SARS-CoV-nya 8,04. Jadi masih bertahan dan tinggi sampai 3 bulan. Pasien berikutnya adalah pasien AM. Pasien ini juga tenaga kesehatan. Dan dia akhir Maret itu mengeluh nyeri tenggorokan, tetapi tidak melakukan swab PCR. Dia melakukan pemeriksaan PCR pada awal April 2020, dan sekaligus melakukan pemeriksaan antibody, IGG dan IGF-nya positif. Kemudian pada bulan Mei, dia melakukan pemeriksaan antibody lagi, total antibody-nya positif. Kemudian pada bulan Juni, karena saya sudah menggunakan IGG SARS-CoV-2, saya periksa part of IGG SARS-CoV-2-nya itu 3,87. Jadi dari bulan Maret sampai Juni, 3 bulan IGG-nya masih bertahan. Pada pasien hanya dengan gejala nyeri tenggorok. Kemudian pada September 2020, dia iseng nih pasiennya, menerapkan pemeriksaan antibody dengan menggunakan rapid di rumah sakit X. Pada saat pemeriksaan rapid di rumah sakit X, dia dapat IgM-nya positif, IgG-nya negatif. Kalau kita mendapatkan hasil seperti ini, maka kita langsung bilang, wah pasiennya reinfect sini. Kemudian karena dia tidak yakin, dia lakukan lagi pemeriksaan dengan menggunakan antibody total. Antibody totalnya pun positif. Akhirnya dia ke persahabatan, kemudian saya melakukan pemeriksaan terhadap IgG SARS-CoV-2-nya, ternyata IgG SARS-CoV-2-nya masih positif. Jadi metode rapid ini ternyata agak rancu antara IgM dan IgG. Jadi dia tidak bisa mendeteksi IgG, padahal IgM-nya harusnya sudah negatif setelah dari bulan Maret ke September 6 bulan. Tetapi yang bisa kita lihat di sini, 6 bulan dari Maret sampai September, IgG-nya masih bertahan 1,58. Saya juga penasaran, saya kirim juga ke laboratorium lain yang menggunakan total antibody dengan menggunakan metode Eclia, itu juga sama, pasien ini masih punya antibody setelah 6 bulan terinfeksi SARS-CoV-2. Bagaimana dengan kasus-kasus asimtomatik? Kadang-kadang beberapa orang mengatakan bahwa pasien-pasien asimtomatik itu antibody-nya tidak terbentuk. Tapi ternyata ini adalah 4 tenaga kesehatan. Jadi dia contact tracing. Contact tracing, ada satu temannya yang positif, dia disuap positif juga. Antibody-nya itu dia positif pada akhir Mei 2020. Antibody-nya sempat saya periksakan pada bulan Juli, itu part of indennya berkisar antara 2 sampai 3,28. Kemudian terakhir kali saya periksa bulan September awal, maka pada satu pasien itu antibody-nya masih positif, sedangkan pada dua pasien pada September akhir barusan itu antibody-nya sudah negatif. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa pasien-pasien asimtomatik pun antibody-nya muncul. Dan bertahan lebih kurang dari bulan Mei sampai September. 3 sampai 4 bulan untuk pasien-pasien yang asimtomatik. Tapi betul, setelah bulan September, antibody-nya pun menghilang dari sirkulasi. Untuk pasien-pasien dengan gejala ringan, ini salah satu contohnya juga tenaga kesehatan. Dia demam tanggal 19 September. Kemudian dia melakukan pemeriksaan swab PCR tanggal 21 September. IgG-nya saat itu 0,25. Karena ini dokter di persahabatan, jadi dia rajin, dia kirimkan saya sampel tiap dua hari sekali. Pada hari ke-8, itu IgG-nya mulai meningkat. Menjadi 0,61. Dari awal, saya punya awal, punya data dia 0,25. Pada hari ke-8, itu meningkat 0,61. Jadi, delapan hari sebenarnya IgG sudah mulai terbentuk. Kemudian pada hari ke-10, saya lakukan pemeriksaan lagi, IgG-nya sudah tinggi, 3,3 pada hari ke-10. Yang menarik pada pasien ini adalah NLR rasio yang selama ini kita selalu cek untuk melihat apakah pasien ini COVID-19 atau tidak, maka dia NLR rasio-nya normal. 1,85. Kemudian CRP, CRP-nya pada pasien ini juga normal. Hanya 3,3 dan terakhir malah turun jadi 1,4. Pasien ini dengan gejala ringan hanya demam saja. Jadi, sebagai kesimpulan, maka penggunaan IgG itu diusulkan sebagai screening cepat sambil menunggu hasil RT-PCR, yang biasanya score 1 sampai 3 hari. Kemudian pemeriksaan serologi dapat digunakan sebagai komplement terhadap pemeriksaan RT-PCR dan pemeriksaan serologi dapat digunakan sebagai metode untuk mendukung diagnosis pada pasien-pasien yang terlambat datang ke IgGD di mana RT-PCR-nya ternyata sudah negatif karena viral shading sudah tidak ada. Kemudian pemeriksaan serologi dapat digunakan untuk membantu confirm case pasien-pasien yang kita curigai bahwa dia ini benar-benar COVID-19 tapi artisiannya negatif dan juga untuk plasma convalesan terapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dewi pemaparannya yang sangat jelas. Selanjutnya kami mengundang pembicara ketiga Dr. Seva Wicaksono-Pitoyo spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Finasim KIC. Dr. Seva akan menyampaikan mengenai update in COVID-19 management what's new. Jadi kita akan dengarkan apa yang baru nih Dr. Seva. Silahkan Dr. Seva. Baik, terima kasih Dr. Sali. Kawan saya gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali diskusi kita pada hari ini. Saya mendapat tugas untuk update management COVID-19 dan sudut pandangnya terutama yang kita laksanakan di Indonesia sesuai dengan ketersediaan sarana dan perasaran di Indonesia. Saya mungkin akan bercerita banyak jadi mungkin hal-hal yang artinya sebelumnya sudah ada juga akan kita bahas. Mudah-mudahan itu akan lebih memperjelas positioning dan teknik kita sekarang. Saya hanya menggunakan sedikit sekarang ini ini data yang kemarin terakhir kita punya 9 juta lebih orang yang sakit aktif dari total 33 juta orang seluruh dunia yang pernah sakit. Di Indonesia total kematian di dunia 1 juta ini sudah mencapai pandemi flu pada akhir abad 19 yang lalu tapi dengan jumlah terinfeksi yang jauh lebih banyak. Di Indonesia kita kalau di pandang seluruh dunia kita termasuk yang moderate tapi saya nggak tahu ini mohon maaf ini kenapa gambarnya di penajam ya bukan di Jakarta dan daerah Jawa ya. Sementara kalau terlihat dari posisi Asia Tenggara maka kita masih mendapatkan eskalasi kasus di Indonesia sementara di tempat-tempat yang lain relatif terkendali baik itu di Thailand di Vietnam di Singapura agak sulit mereka di kota kecil itu untuk mendalikan karena memang mereka mobilisasi dari luar negeri cukup banyak tapi relatif terkendali jadi saya pikir kita harus cukup serius menangani ini karena Indonesia untuk kelas masyarakat yang serupa di Asia Tenggara kita ternyata belum bisa mengendalikan dengan baik. Nah sebelum kita bicara pengobatan saya review kembali cara berpikir kita tadi sudah digambarkan oleh Dr. Adit juga kemudian mengenai pemeriksaan juga sudah digambarkan untuk bisa memberi gambaran bahwa orang yang kemudian terinfeksi dalam satu matuh tertentu dia relatif bisa dikatakan virusnya akan self-limiting. tetapi pada saat sama respon tubuh terhadap infeksi tersebut respon imunnya baik dari EGM, IGG maupun respon cytokine stormnya akan meningkat bahkan cytokine storm seringkali terjadi peningkatan tinggi setelah virusnya menjadi berkurang. Ini yang kemudian mempertimbangkan beberapa titik di mana kita harus berobat kalau di awal kita mengobati antiviral maka di ujung-ujung belakangan kita harus berbicara tentang anti-inflammasi sebagaimana dokter Adit tadi sudah dengan bagus sekali menggambarkan battle kita berubah-ubah pertama battle pertama melawan virusnya tapi kemudian kita harus berhadapan dengan inflamasinya dan bahkan kemudian kita berhadapan dengan selulernya nah pilihan obat dari panduan terakhir dari lima organisasi profesi mensepakati bahwa kita membagi pengobatan atas empat kelompok kita bisa memberikan kombinasi secara serentak tapi juga mungkin dipertimbangkan sesuai klinisnya pengobatan pertama azitromisin kita berikan sebagai antivirus dan anti-inflammasi bisa pilihan lain oleh popoxacin obat kedua kita masih menggunakan chloroquine atau hidroksikloroquine nanti kita akan bahas ini kenapa kita masih gunakan beberapa hal bisa menunjukkan ada manfaat walaupun banyak yang kemudian ternyata tidak juga bermanfaat mungkin timingnya sebagaimana tadi saya gambarkan ada timing infeksi yang berubah-ubah obatan virus mesti dipertimbangkan osotamifir kombinasi lopinavir retonavir fabivirafir dan remdesivir ini obat punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing tetapi tentu dengan mempertimbangkan ketersediaan maka ini tetap menjadi satu pilihan tentu ketika kita punya pilihan lebih baik kita memilih memilih yang lebih baik obat yang lain adalah suportif dalam bentuk vitamin kita masih sepakati vitamin D vitamin C trace element seperti zinc masih bisa jadi pertimbangan baik saya akan mencoba mereview satu persatu remdesivir ini adalah antivirus yang sekarang sudah digunakan di authorize di Amerika Serikat di Jepang dan United Kingdom juga mereka meng-approve kekurangannya adalah dia diberikan IV jadi kita berikan biasanya pada yang berat yang dirawat sementara kalau yang dirawat ringan atau tanpa infus tidak umumnya kita tidak bisa berikan pemberiannya adalah dua botol 200 miligram sekali pemberian pertama di drip kemudian berikutnya satu kali sehari selama 10 hari ini sebetulnya adalah obat yang gagal pada hepatitis C aslinya didesain untuk hepatitis C karena hepatitis itu RNA virus ketika dia gagal maka perusahaan tentu mencoba memberikan pada yang lain siapa tahu masih ada pasarnya dicoba di Ebola gagal lagi dicoba di Marbeck virus gagal lagi dan sekarang dicoba di coronavirus pada MERS dan corona itu menunjukkan ada manfaat karena itu kita coba pada corona yang sekarang akan tetapi sampai sekarang belum ada approve ya perhatian adalah pada fungsi liver jadi oscretus PT mesti dipantau hipoalbumin hipokalimi bisa terjadi trombositopeni belum ada belum lagi adalah reaksi-reaksi injeksi ya oke nah beberapa laporan itu yang di Amerika menyebutkan bahwa mereka berhasil menemukan adanya percepatan penyembuhan klinis 31% tetapi mortalitas tidak berubah ini kita mulai bisa pahami kenapa karena antivirus bekerja di awal dan hanya akan bekerja untuk menghilangkan virus sementara reaksi inflamasi bisa muncul belakangan dan mortalitas seringkali terkait dengan reaksi inflamasi baik hiperkoagulasinya akibatnya terjadi trombosis kemudian pulmonary disasternya akibatkan sitoken storm dan kerusakan pulmonosidenya penelitian oleh uang itu menunjukkan lagi-lagi itu tidak menurunkan mortalitas perbaikan klinisnya juga tidak tetapi secara numerik melihat bahwa kesembuhannya kelihatan lebih baik ini gambarnya kelihatan sih merah itu kelihatan tapi memang jaraknya tidak terlalu signifikan ya kalau bisa diberikan lebih baik tapi memang kita tidak perjuangan kita tidak hanya semata-mata antivirusnya dan kemudian pasien pasti akan sembuh ini laporan yang lebih terakhir lagi penggunaan endosipir secara pada pasien-pasien yang kira-kira sebaiknya diberikan gitu ya kompensinya itu kan ya dari walaupun itu bukan standar tapi daripada tidak diberikan gitu ya ternyata survivalnya 69% angka ini tidak terlalu apa namanya tidak terlalu mengembirakan karena standard care saja nanti kita akan bahas di Indonesia saja beberapa rumah sakit bisa angkanya 60-100% kesembuhan pasien perawatannya jadi angka ini mungkin tidak terlalu berlebihan berikutnya laporan virafir ini adalah penghambat dari polimerase RNA dengan demikian maka obat ini bekerja ketika virus itu masuk beberapa pemelitian beberapa obat termasuk chloroquine itu kita harapkan bekerja sebelum virusnya masuk nah pada laporan virafir itu bekerja untuk menghambat replikasi setelah virus masuk ke sel yang jadi perhatian adalah jangan diberikan pada orang hamil karena teratogenik kita berikan 200 miligram kita berikan 8 tablet 1600 miligram di awal kemudian 2 kali 3 tablet pada 10 hari ke depannya minimal 7 hari nah ada yang membuat penelitian membandingkan dalam papirafir ini dengan kombinasi lopinavir rito nafir mereka mengatakan bahwa viral clearance nya itu lebih baik pada papirafir jadi tampaknya ini menjadi pilihan yang lebih masuk akal walaupun nanti kita bahas liponavir lopinavir rito nafir itu ternyata juga masih bisa ada manfaatnya terutama di awal nah lopinavir notenavir yang tadi sempat ditampilkan katanya itu mungkin kurang sedikit dibanding papirafir itu menunjukkan bahwa kalau kita berikan 2 kali 2 sampai 4 tablet selama 14 hari itu mungkin kita bisa mendapatkan reaksi yang lebih membaik dari sisi mortalitas jadi bayangkan remdesivir dan papirafir yang katanya klinik-kliniknya lebih cepat daripada lopinavir rito nafir tapi penelitian menunjukkan lopinavir justru membantu penurunan mortalitas jadi dengan deman kata lain memang kita tidak bisa berharap terlalu banyak di sini tetapi ada manfaatnya saya lebih menyarankan ini pemberiannya di awal karena obat-obat yang seperti ini justru diberikan oral jadi sebelum berat kalau berat mungkin kita tidak bisa berharap banyak dari sini ini adalah kemudian kita bicara dengan chloroquine chloroquine ternyata memperbaiki gambaran CT scan dan pulangnya dari rumah sakit lebih cepat daripada lopinavir rito nafir tetapi respon terhadap PCR-nya negativity-nya sero bukan sero konversi jadi negatifnya itu tidak jauh berbeda jadi dengan demikian kelihatannya dari sini chloroquine masih punya manfaat tetapi di penelitian yang lain mereka melakukan apa namanya review dari semua sistem mereka mendapatkan bahwa chloroquine dan hydroxychloroine ternyata tidak memperbaiki kematian nah kita di Indonesia 5 organisasi sempat mencoba membuat review meta-analisis hasilnya ternyata memang tidak menjadi lebih banyak meninggalnya tidak tetapi relatif tidak ada kondisi yang bermakna pada keseluruhan kasus kita tahu yang diberikan adalah yang ringan sampai kepada yang berat terus ada yang mempertanyakan mengenai aritmi katanya aritmi itu banyak terjadi tetapi dari data kita disini relatif aritmi itu tidak banyak yang fat tidak ada kefatalan yang signifikan kita bisa dapatkan dari aritmi yang diberikan akibat hidroxychloroine atau chloroquine karena kita melakukan pemantauan dengan ketat ini data kita di RSCM RSCM kita sempat memberikan pada 629 orang yang suspek dimana 49 yang saya yang confirm mortalitas pada yang suportif tanpa chloroquine hidroxychloroine hanya vitamin infus 12% sementara yang diberikan hidroxychloroquine malah lebih tinggi 29% tapi yang diberikan chloroquine 10% jadi tampaknya chloroquine masih mungkin diberikan tetapi hidroxychloroquine mengurangi efektivitasnya walaupun side effectnya juga lebih kecil ini saya mencoba melakukan rekapitulasi data yang kita berjalan di RSCM lagi-lagi ini memang datanya belum lengkap kita dapatkan bahwa dari remdesivir kematiannya mungkin sekitar 20% hidroxychloroquine 50% tetapi jumlah subkirnya memang kecil sekali sementara lirtonofir kita dapat 25% tetapi standard of care artinya tidak diberikan antivirus itu juga kurang lebih sekitar 20% jadi memang tidak jauh berbeda HVV berarti non-osteatantivir memiliki angka yang lebih baik sedikit dia hanya sekitar kalau 40 dari 5 itu berarti sekitar 12% kematian kematiannya bahkan rosteatantivir lebih baik dari data kita yang masih berjalan di berbagai penelitian di rumah sakit Cipto kita mencoba ini menjadi mengambil salah satu contoh obat antivirus ketika kita berikan pada pasien ini berbagai rumah sakit yang menjalankan solidary trial banyak antivirus saya mengambil salah satunya contoh Udayana melaporkan 100% pasien sembuh dan tidak ada yang meninggal ini sangat-sangat signifik apa namanya prestasi ya sementara kita di Cipto 25% meninggal Wahidin cukup bagus saya mencoba melihat apakah kalau Udayana banyak sembuh pakai antivirus lebih banyak sementara Karyadi dan Cipto yang kemudian banyak meninggal itu pakai SOC atau tanpa antivirus lebih banyak ternyata tidak angka standard of care dan standar antivirusnya kurang lebih beragam saja jadi ada yang kemudian banyak ada yang sedikit jadi tampaknya ini tidak menunjukkan bahwa antivirus menjadi satu-satunya obat yang akan menyelamatkan seseorang kata kuncinya adalah supportive treatment termasuk obat-obat penyelamat life support itu harus piawai dan mampu dikerjakan oleh kita semua azitromisin ini dilaporkan diberikan dalam kombinasi dengan hidroxychloroquine jadi kita tidak memberikan azitromisin sebagai tunggal sebagai kombinasi pada laporan kasus ini mereka melaporkan kematian hanya satu orang relatif pada 78 orang cukup survive jadi menghanjadikan plasma konvalesens itu dimulai pertama kali gara-gara laporan empat kasus yang dicoba diberikan semuanya survive kita berikan apabila titer antibody donornya cukup tinggi 1 per dibanding 460 kalau kita suara semi-kualitatif plasma konvalesens ini ada yang melaporkan tidak banyak adverse event dan hasilnya cukup bagus tapi lagi-lagi ini baru case report clinical trialnya sendiri belum semua berhasil menunjukkan tetapi demam kemudian CRP turun limfositnya mulai naik dalam dan oksigennya mulai membaik dalam 3 hari setelah pemberian yang kita mesti ingatkan bahwa plasma konvalesens itu adalah imunoglobulin kan nah berbedanya dengan IVIG yang jauh lebih mahal dia tidak dipurifikasi jadi reaksi transfusi dan reaksi kemungkinan resiko infeksi silang dari donor itu sangat ada termasuk infeksi dari penyakit yang lain dan keterbatasan yang lagi adalah donor pada perempuan itu kita tidak anjurkan terutama yang sudah pernah hamil karena ada resiko hal antibody ini karena itu kita pertimbangkan ini yang kita berikan pada yang sedang berat nah bagaimana dengan IVIG IVIG pada awalnya juga pada kelompok kasus saja tapi kemudian ada penelitian menunjukkan kalau dia diberikan pada 2 hari awal lumayan ada menjanjikan jadi sebelum kebulu berat kita berikan hanya memang harganya sangat mahal tetapi hospital length of stay dan ICU length of stay clinical trial yang cukup ada laporan pada 3 pasien berhasil berikutnya adalah kapan kita memberikan steroid atau dexamethasone metropenesolon sampai sekarang kita masih belum punya data tapi dexamethasone kita berikan pada mereka-mereka yang punya kondisi saturasi sudah mulai turun atau mulai sesak nafas pada mereka-mereka yang tidak membutuhkan oksigen mortalitasnya malah naik ini lagi-lagi cocok dengan bahwa ketika kita punya virus tinggi kita berikan anti-inflammasi ada resiko peradangan sorry infeksinya makin jadi termasuk infeksi sekunder tetapi ketika kemudian dia mulai peradangan yang muncul sementara virusnya turun saat itulah saatnya kita memulai anti-inflammasi termasuk steroid dosisnya kecil ya 1 x 6 mg yang digunakan jadi saya lihat teman-teman masih banyak menggunakan 3 kali sehari saya pikir terlalu besar isoprinosin diberikan saya lihat beberapa kawan kita memberikan tetapi sampai sekarang belum ada trial untuk covid vitamin C di 5 OP memulai dengan minimal 600 mg sehari tapi beberapa kepustakaan lain menyebutkan silahkan bisa sampai 5 gram kalau diberikan IV kita berharap sebetulnya akan keluar paper mengenai vitamin C ini pada setelah September ini tapi saya lihat belum keluar mudah-mudahan segera akan keluar saat ini kita sepakati kita berikan tapi seberapa jauh manfaatnya kita belum bisa munculkan semsel semsel ini adalah sel yang diharapkan bisa merangsang timbulnya sel baru untuk memperbaiki remodeling secara singkat demikian data kita di RSCM dalam penelitian kita menunjukkan bahwa survival pada yang diberikan stem cell 48% survival pada yang placebo yang tidak diberikan itu hanya 18% jadi ini sangat menjanjikan walaupun penelitiannya masih ongoing kita belum tahu tujuannya adalah stem cell ternyata bisa merangsang sel kita sendiri sel inner pasien untuk meregulasi imun dan dia juga bisa mencegah deformitas remodeling kita tahu bahwa setelah sembuh seringkali pasien-pasien itu paru-parunya timbul fibrosis yang cukup luas sehingga kemudian tetap menjadi hipoksemia jangka panjang seperti orang bekas TB walaupun sudah sembuh berikutnya yang seringkali menjadi diskusi adalah toklizumab toklizumab itu adalah reseptor inhibitor dari interleukin 6 jadi saya ingin sampaikan kalau interleukin 6 menaik kita berikan toklizumab jangan berharap interleukin 6 turun tapi kita berharap respon atau reaksi tubuh terhadap adanya interleukin 6 terlalu tinggi itu menjadi teratasi karena itu kita bisa lihat bahwa gambaran CT scan-nya bisa perbaikan limfositnya yang kemudian turun bisa naik kembali normal kemudian CRP-nya bisa turun hanya toklizumab ini kan sebetulnya biasanya digunakan untuk anti-inflamasi dulu teman-teman di rematik seringkali menyebut memberikannya idealnya tentu kita harus yakinkan artificialnya sudah konversi menjadi negatif sementara interleukin 6-nya naik itu timing yang paling tepat tapi tidak selalu bisa karena itu yang kita rekomendasikan probable timingnya adalah ketika saturasinya konsisten jadi benar-benar masih ada inflamasi kemudian ada tanda-tanda viral sepsis bukan viral sepsis takikardi takipno radiologinya makin putih kemudian CRP dan vertinya naik tetapi orang sakitnya sudah lebih dari 10 hari jadi kita harapkan sebenarnya saat itu viral load sudah mulai turun apalagi kalau artificial sudah bisa di atas 30 saat itulah kemudian kita mempertimbangkan dengan catatan kita yakin tidak ada total infeksi itu satu yang paling tepat sebetulnya yang lain adalah meplazumab kita tidak ada di Indonesia anti CD147 ini bisa jadi alternatif tapi sampai sekarang report penelitian juga belum ada yang lain yang kita bisa pertimbangkan adalah pemberian pentoxifilin ini sekaligus punya sifat anti kewagulan dan anti TNF alfa beberapa kasus kita dapatkan TNF alfanya naik tapi interleukin 6 nya tidak tapi jarang sebagian besar interleukin 6 jadi kalau kita tidak mendapatkan interleukin 6 sementara tanda inflamasinya kuat ini bisa jadi pertimbangan pengobatan yang lain tentu kita bisa mempertimbangkan memberikan high flow nasal kanul itu bisa mencegah orang kita intubasi karena memang intubasi ada risiko trauma paru trauma karena pressure untuk menghindari pressure itu kita ingatkan teman-teman yang menventilator tolong tidal volume nya dikecilkan 6 cc per kilogram berat badan ideal bukan berat badan asli bahkan bisa diturunkan 4 cc per kilogram berat badan ideal jadi kita bisa bayangkan kalau yang 50 kilo 300 cc per kali nafas itu cukup bahkan 250 itu cukup kemudian plateau pressure nya jangan lebih dari 30 kemudian positif pip nya disarankan tinggi main di 7 sampai 12 kalau perlu tapi jangan main di 5 usahakan tidak melakukan recruitment maneuver jadi pasien parunya dikembangkan kemudian anti nasional muskular itu kita sarankan terutama kalau pasiennya berontak atau nafasnya tidak mengikuti ventilator prone position kita sarankan terutama kalau paf ratio nya di bawah 150 dan ini ternyata menolong jadi saya sarankan termasuk yang belum menggunakan ventilator itu banyak menggunakan prone position nitric oxide kita bisa pertimbangkan trial nya belum ada tapi ini satu teknik yang mungkin kita bisa pertimbangkan itu kita gunakan 5 sampai 20 ppm cairan kita ingatkan kalau pasien sudah parunya udem inflamasi tolong cairan dikurangi sedikit kalau perlu balance cairannya setengah liter per hari diminuskan kalau kita mau menggunakan renal liposenter api kita bisa menggunakan HD untuk pasien yang oliguri atau gangguan asam asam basah tetapi kalau kita membuang sitokain mungkin kita bisa bantu dengan CRRT bukan dengan HD karena filternya berbeda antibiotik hanya apabila infeksi bakterial sekunder kita kita masih punya waktu enggak masih oke baik yang berikutnya saya akan mulai nanti kebanyak lebih banyak yang tambahan bukan pada obat berikutnya adalah ECMO ECMO ini kita akan berikan ECMO itu adalah menarik darah keluar oksigenisasinya di mesin kemudian dikembalikan jadi seperti HD tapi untuk oksigen kalau parunya sudah ARDS susah sembuhnya lagi susah teratasi maksud saya patokannya bisa kalau 3 jam PF ratio-nya di bawah 50 atau 6 jam di bawah 80 enggak naik-naik kita pasang ECMO biasanya kita sarankan kalau ada alatnya Veno to Venus saya dengar beberapa rumah sakit di Indonesia sudah mempersiapkan ini mudah-mudahan akan segera bisa operasional nah ada kriteria yang lain pada ARDS yang suka digunakan yaitu PCO2 di atas 60 dengan asidosis respiratorik PH-nya di bawah 7,25 tapi pengalaman kita di COVID ini jarang terjadi di COVID itu ada kekasan PCO2-nya dia turun jadi alkalosis respiratorik bukan asidosis respiratorik itu yang saya duga itu akan menyebabkan HP-hypoxia jadi ada orang yang kemudian hipoksemia tetapi tidak merasa sesek kenapa? karena drive nafas di kepala kita rasa sesek kita akan lebih terasa kalau CO2 tinggi kita biasanya kalau berenang di dalam air tahan lama-lama terasa seperti sesek pengen meledak dadanya itu kalau PCO2-nya ketahan tidak bisa keluar PO2-nya sendiri menyerap dari udara yang di paru-paru masih cukup nah ini yang menyebabkan orang merasa sesek pada COVID seringkali PCO2-nya turun bahkan sampai 20 ya kemudian sensasi di kepala merasa tidak sesek baru kemudian ketika ekstrim sekali PO2-nya turun baru dipasas sesek ini yang kemudian harus diperhatikan yang berikutnya 5 OP organisasi profesi di Indonesia juga mengingatkan comorbid harus ditangani hipertensi prevalensi di Indonesia 22 tapi pada pasien COVID hipertensi terjadi pada 50% jadi memang problemnya ada peningkatan kasus hipertensi kalau sudah terkena COVID dan itu ternyata kematiannya juga meningkat sedikit saya singgung comorbid yang pertama adalah masalah hipertensi kita masih menyarankan penggunaan S-inviter karena dengan S-inviter kita tahu bahwa S2 reseptor terduduki oleh virus akibatnya kemudian angiotensin 2 menjadi cukup banyak kita tahu bahwa S2 reseptor itu katakanlah bekerja dengan menetralisir angiotensin 2 yang menimbulkan inflamasi dan hipertensi jadi mungkin kita bisa tekan ini supaya inflamasi dan hipertensi tidak terjadi diabetes tipe 1 kita gunakan insulin kalau yang tipe 2 bisa pakai oral kalau ringan kalau berat kita masih menggunakan basal bolus kalau sakit berat jangan lupa kalau pasien menggunakan dialisis termasuk si RRT itu insulin dan glukosanya bisa sangat tidak bisa ditebak jadi tolong diperiksa dengan lebih ketat untuk mereka yang sudah mendapatkan steroid yang perlu diawasi terutama adalah glukosa prosprandial ini yang paling sering melonjak naik daripada glukosa yang sebelum makannya untuk dialisis kita sarankan HD usahakan ditekanan negatif kalau tidak bisa gunakan fixed dialysis care jadi pasien itu dilakukan di tempat yang sama bed yang sama perawat yang sama mesin yang sama berbeda dari yang lain supaya dia tidak menular yang lain atau kalau bisa dilakukan di luar jadwal yang rutin spesial jadinya jarakkan antara satu mesin dengan yang lain 2 meter ke atas kemudian dialisernya kalau bisa jangan reuse kalau terpaksa reuse maka sterilisasi harus terpisah nah kalau dia pakai peritoneal dialysis kita menganjurkan untuk ganti dengan CRRT atau HD dulu targetnya agak keringkan sedikit pasien karena kalau kering sedikit UDM parunya diharapkan akan lebih berkurang gangguan kokulasi itu banyak terjadi pada pasien kita tahu bahwa 30% pasien bisa mengalami emboli paru dengan demikian maka kita sarankan untuk memeriksa pada pasien covid itu di dimer protombin time jumlah trombosid dan fibrinogen fibrinogen terutama untuk memantau respon tapi yang paling utama adalah di dimer kemudian kalau bisa PT dan jumlah trombosid kalau itu meningkat terutama di atas ribu kita sarankan untuk memulai memberikan anti heparin baik itu lomolekuler maupun yang unfractionated ya nah kalau tidak nyata kita mungkin perlu pertimbangan klinisnya kalau curiga baru diberikan jangan diberikan profilaksis atau kegulan apabila trombosid di bawah 25.000 nah ini tadi ya anti kegulan diberikan bila dia di mer tinggi tapi kalau improve skornya di apa namanya di atas 7 hati-hati apalagi kalau trombosid di bawah 70 ini improve skor kita lihat fungsi ginjalnya usia ada kanker atau reumatik rawat di ICU atau tidak usia tua ini semua akan membuat skor kalau di atas 7 sebaiknya jangan buru-buru memberikan tapi kalau di atas 7 jangan ragu-ragu untuk memberikan anti kegulan pemberiannya apa enoxaparin 1 kali sehari minimal kemudian kita naikkan sesuai kebutuhan pasien berdasara kita tidak anjurkan saya lihat teman-teman banyak yang memeriksa APTT atau anti 10A apabila mulai memberikan profilaksis kita tidak anjurkan karena relatif resiko pedaran kecil kalau dosisnya di bawah 10.000 setara atau setara pada heparin unfractionated kalau emboli paru atau DVT kita naikkan dosisnya bisa sampai 1 mg per kilo pada enoxaparin anoxaparin dosis kita target sampai 1,5 sampai 2 kali normal kalau masih belum tercapai kita modifikasi sebagaimana kita pada terapi di IC pada PPOK kita ingatkan inhaler alat yang inhaler kecil bukan nebulizer itu bisa diteruskan hindari steroid tinggi paling setara dengan pretension 0,1 atau tadi setara dengan deksa 6 mg sehari kira-kira begitu antibiotik kita berikan apabila ada infeksi sekunder kita cari sumber infeksi yang lain biasanya teman-teman pasien-pasien pada cancer ada resiko pancreatitis yang bukan karena COVID itu bisa kita pertimbangkan saran dari 5 organisasi profesi kita mulai dengan sepiroxen atau sepotaksim dulu dikombinasi dengan level floksasin kalau berat baru kita gunakan fibrasid pasobactam atau karbopenem mungkin itu yang kita sampaikan mudah-mudahan cukup mereview semuanya dan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Seva sangat komprehensif penjelasannya selamat sekalian kita akan memasuki sesi diskusi sebentar lagi kami mengundang para pembicara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada beberapa pertanyaan yang mirip pertanyaan yang pertama mungkin mulai dari yang ringan-ringan dulu nih kepada dokter Adit dan dokter Seva ini bisa ditujukan kalau pada pasien dengan ronsentorax gambarannya pneumonia tapi klinis batuk hanya batuk klinis baik hanya batuk-batuk kadang-kadang dan ringan saturasi masih normal apakah pada kasus ini termasuk covid sedang atau ringan dan apakah yang dianjurkan isolasi mandiri atau rawat inap dok mungkin dari dokter Adit silahkan dok baik terima kasih dokter Sali terima kasih sejawat atas pertanyaannya jadi ini pertanyaan yang juga sering kita dapatkan di klinik maksudnya di praktek kita sehari-hari ya bahwa pasien pada saat kita evaluasi imaging ternyata paru-parunya ada lesi tapi klinisnya baik ya tentu dalam hal ini kita melihat pasien secara utuh bahwa komponen paru-paru adalah komponen bagian dari manifestasi di pasien tapi jelas klinis adalah yang lebih utama jadi kita lihat dok kita kan kalau melihat pasien itu tidak hanya dari imagingnya saja kita lihat pasien secara klinis ditambah dengan laboratorium yang lain-lain juga untuk menilai risikonya jadi saya seringkali kalau misalnya melihat kondisi seperti itu saya barangkali tetap memilih pasien untuk bisa kita manage sambil rawat jalan tapi kita lihat juga lesi yang terjadi di paru-parunya luas atau tidak dan apakah lesinya ini kira-kira lesi yang mungkin disebabkan oleh karena covidnya atau jangan-jangan lesi yang memang sudah ada sebelumnya kalau misalnya lesinya adalah fibrotik ya barangkali ini bukan lesi yang disebabkan oleh karena covidnya jadi kembali lagi kita lihat seberapa besar risiko yang akan kita hadapi dengan manifestasi ronsennya dan yang kedua bagaimana klinisnya apakah betul-betul yang disampaikan oleh dokter tadi betul-betul tidak ada keluhan sama sekali karena kadang-kadang pasien itu juga tidak notice kalau dia ternyata ada keluhan dan jangan lupa ukur saturasi oksigennya terus kemudian yang ketiga kalau dokter punya data laboratorium tambahan kita mesti lihat juga kira-kira misalnya limfositnya rendah sekali atau kemudian CRP-nya ternyata tinggi meskipun klinisnya baik ya tentu kita harus agak lebih hati-hati untuk memutuskan pasien isolasi mandiri jadi saya kira mungkin itu jawaban saya dokter Salih terima kasih makasih dokter Adit dokter Sefa ada tambahan? kurang lebih itu saja oke makasih dokter Sefa ada pertanyaan lagi nih dokter Adit bagaimana pendapat dokter Adit mengenai ini kan beberapa tulisan mengatakan ada terapi math ya M-A-T-H plus protokol nah apakah bisa diaplikasikan untuk populasi Indonesia nih dokter Adit silahkan baik terima kasih dokter Salih terima kasih sejauh tata pertanyaannya jadi sebenarnya math plus protokol ini istilahnya apa ya seperti singkatan saja bahwa M-nya adalah methylprednisolone A-nya ascorbic acid T-nya thiamin B1 dan kemudian H-nya heparin plusnya itu adalah plus supportif yang lain misalnya vitamin D zinc begitu jadi sebetulnya apa yang kita kerjakan apa yang disusun oleh 5 OP di protokolnya saya kira itu memang sudah mencakup dari apa yang juga dituliskan di math plus protokol tapi kita mesti lihat dok bahwa math plus protokol pun sedianya itu tidak digunakan untuk pasien yang tidak dirawat tujuannya adalah untuk pasien yang dirawat tapi perbedaannya steroid yang mereka gunakan adalah methylprednisolone mungkin mereka melihat dari beberapa trial lain kalau kita kan melihat tadi di recovery trial menggunakannya dexamethason gitu ya dan memang beberapa trial yang lain itu juga lebih banyak dexamethason tapi untuk misalnya trial steroid sari begitu itu memang menggunakannya methylprednisolone tapi pada penelitian itu methylprednisolone yang digunakan dosisnya tinggi melebihi dari dosis yang digunakan di math plus protokol tapi pada prinsipnya kita melihat konsep saja dok bahwa math plus protokol ini di pertama dia akan menggunakan pada pasien rawat inap kedua tujuannya sama mereka ingin memotong risiko terjadinya hiperinflamasi pada pasien jadi deteksi early terhadap kemungkinan hiperinflamasi pada pasien disitulah titik dimana kita harus memberikan obat-obatan yang sifatnya menekan respons inflamasi yang berlebihan itu atau memodulasinya dan pilihannya adalah salah satunya dengan kortikosteroid karena memang kortikosteroid kalau di awal pandemi kita takut memberikan obat ini karena kita gak ada data tapi sekarang setelah tujuh bulan berjalan informasi itu muncul dan kita melihat dari beberapa meta-analisis yang tadi kami paparkan dokter sewa juga memaparkan rasanya kortikosteroid ini memang sesuatu hal yang promising terutama kalau kita berikan pada pasien-pasien kita yang potensi jatuh ke kondisi berat makanya steroid itu titik masuknya adalah betul gak pasien paru-parunya sudah membutuhkan suplementasi oksigen kalau dia tidak membutuhkan suplementasi oksigen dengan saturasi oksigen yang baik tentu pemberian steroid malah bisa menjadi backfire karena kita tahu kortikosteroid akan menghambat viral clearance tapi kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda hiperinflamasi mengontrol hiperinflamasinya akan lebih dominan atau lebih diutamakan jadi saya kira mungkin itu dokter yang bisa saya jelaskan baik terima kasih dokter Adit mungkin saya pindah ke dokter Dewi ada beberapa pertanyaan ini dokter Dewi ini mulai dari yang ringan dulu yang sering ditanyakan ya kenapa hasil swab positif tanpa gejala kemudian dua hari kemudian bisa langsung negatif dok silahkan dokter Dewi terima kasih dokter untuk pemeriksaan artificial sama seperti pemeriksaan laboratorium lainnya dokter itu semua dipengaruhi oleh preanalitik analitik sama pasca analitik pada saat preanalitik maka pada saat pengambilan spesimen sangat penting apakah petugas yang mengambil spesimen mengambilnya dengan benar kemudian apakah spesimen yang diambil apakah petugasnya misalnya antara satu pasien ke pasien lainnya menggunakan sarung tangan yang berbeda ataukah lokasi tempat pengambilan spesimen itu tidak ada aerosol yang bisa mengkontaminasi spesimen yang kedua pada saat pengiriman spesimen apakah spesimen dijaga co-chainnya dari mulai dari tempat pengambilan spesimen sampai ke dalam laboratorium kemudian yang ketiga pada saat penyimpanan sebut saja spesimen tidak langsung dikerjakan disimpan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengerjaan itu suhu spesimen itu harus dijaga 2-8 derajat celcius itu baru tahap preanalitiknya dokter pada saat analitik banyak sekali yang mempengaruhi pemeriksaan PCR yang pertama pada saat ekstraksi dimana kita harus mengeluarkan RNA dari virus tersebut bila ekstraksi tidak dilakukan dengan benar maka kemungkinan ada banyak kontaminasi dari sampel sebelahnya bisa terjadi atau ekstraksinya gagal tidak keluar lah itu RNA sehingga PCR-nya tidak terdeteksi kemudian pada saat amplifikasi suhu alat PCR itu berbeda-beda antara beberapa tahap jadi kalau kita mengakui amplifikasi itu suhunya itu berubah-berubah nah itu juga sendiri bisa menyebabkan primer tidak menempel pada RNA sehingga kadang-kadang virus tidak bisa terdeteksi jadi banyak sekali mempengaruhi pemeriksaan laboratorium apalagi pemeriksaan RT-PCR yang sangat pemeriksaannya sangat delikat sekali yang harus penuh dengan kehati-hatian salah sedikit kontaminasi positif atau bisa juga malah false negatif jadi kita tidak bisa seperti membandingkan antara laboratorium A dengan laboratorium B itu tidak bisa seperti itu ya makasih dokter Dewi nah ini masih menyambung nih dok kan sampai saat ini masih dianut swab PCR itu sebagai gold standard seperti itu ya kira-kira ya nah tapi masih bisa ada false positif dan false negatif gitu ya dok ya nah ini apakah ada pembanding yang khusus atau bagaimana dok kok bisa ada masih ada nih false positif dan false negatifnya ya dok silahkan dok terima kasih dok karena pemeriksaan PCR itu sesuatu pemeriksaan yang sangat spesifik maka dia kalau spesifiknya tinggi maka dia akan mengorbankan salah satu yaitu sensitivitasnya dia akan mengorbankan dok jadi jadi beberapa pemeriksaan apa beberapa beberapa penelitian mengatakan bahwa pemeriksaan RT-PCR dari sampel masofaring itu sensitivitasnya hanya 60-70% jadi meskipun dia dia gold standar karena dia memang mendeteksi virus tersebut di saluran nafas tapi perlu kita ketahui bahwa yang dideteksi adalah materi genetik jadi virus serpihan-serpihan virus mati pun dia masih deteksi sebagai positif jadi itu adalah kelemahannya pemeriksaan RT-PCR jadi tetap klinis dan radiologis lain kemudian pemeriksaan laboratoris lain juga mendukung penegakan diagnosis COVID-19 ya makasih dok ini masih nyambung nih dok dokter Dewi pertanyaan bagaimana dengan pemeriksaan penunjang lain misalnya tes cepat molekuler kemudian rapid antigen apakah itu masih tetap inferior dibandingkan RT-PCR swab atau bagaimana dok terima kasih dokter sebenarnya guideline WHO yang terbaru tentang pemeriksaan antigen antigen itu boleh digunakan untuk mengkonfirmasi COVID-19 hanya pada daerah-daerah yang tidak punya RT-PCR jadi dia boleh menegakkan diagnosis COVID-19 pakai pemeriksaan antigen tentu saja pemeriksaan antigennya ada persyaratannya WHO mencaratkan sensitivitasnya harus 80% ke atas seperti kita ketahui antigen itu muncul saat virus masuk ke dalam tubuh tentu saja difagocit oleh makrofah kemudian dipresentasikan oleh APC maka antigen itu mulai dapat dideteksi di saluran nafas tentu saja antigen muncul hanya pada saat akut begitu antibody muncul antigen akan hilang jadi sebenarnya antigen itu bisa untuk menegakkan diagnosis COVID-19 tapi memang kipnya yang saat ini ada itu harus kita evaluasi dulu dok maka bisa dipakai di negara kita oke dan timing barangkali ya dok timing dari gejala dan lain sebagainya oke makasih dok Dewi dokter Sefa ini ada beberapa pertanyaan dokter Sefa terutama mengenai beberapa pilihan modalitas obat-obatan yang tadi disampaikan pertanyaan pertama barangkali yang ada beberapa yang menanyakan mengenai ostotamifir tadi tidak mungkin tidak banyak disinggung tapi yang kita ketahui kan ini tidak spesifik sampai saat ini tidak ada obat yang spesifik sebetulnya tapi bagaimana pendapat dokter Sefa mengenai ostotamifir untuk dipanduan terapi COVID-19 ini silahkan dokter Sefa baik terima kasih jadi sebagaimana apa yang sudah dipaparkan menjadi pilihan di dalam buku panduan organisasi profesi itu ostotamifir memang masih disebutkan itu terutama pada ketika kita tidak memiliki alternatif lain tetapi saya juga berpikir bahwa ostotamifir itu terutama bekerja di dini ya karena dia bekerja sebetulnya untuk menumpulkan kemampuan virus untuk menembus sel jadi sebetulnya kalau kita mau berikan terutama pada awal pada yang tidak yang katakanlah swab positif belum bergejala atau gejalanya baru sebelum dua hari terutama tetapi apabila kita punya alternatif yang lain terus terang saya merekomendasikan kita berikan yang lain tapi itu adalah obat yang paling mudah dicari saat ini padahal mudah didapatkan karena obat yang lain tidak ada di pasaran karena masih direstriksi untuk pada kelompok yang trial begitu mungkin makasih dokter Sefa jadi sampai keprosok-prosok mungkin kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain itu yang paling profilabilitasnya malah lebih tinggi ya baik makasih dokter Sefa saya kembali ke dokter Adit ada beberapa pertanyaan mengenai tadi banyak disinggung mengenai happy hypoxia untuk dokter Adit dan dokter Sefa juga nih sejak ingin menanyakan sebetulnya patofisiologi dasarnya apa ya sampai terjadi happy hypoxia ini dan bagaimana kita mendeteksi lebih didi supaya tidak terlambat dan ada treat khusus tidak kalau itu terjadi silahkan mungkin dari dokter Adit dulu orang kami atau dokter Sefa dulu silahkan baik happy hypoxia itu sampai sekarang kita belum mengetahui tegas mengenai bagaimana mekanismenya tetapi secara secara pengetahuan dasar memang selama ini kita sudah memahami beberapa hal yang bisa menyebabkan happy hypoxia pada kasus-kasus yang lain pun jadi tadi saya sampaikan salah satu yang penyebabnya adalah kalau terjadi peradangan paru kemudian tanpa bronkusnya terkenal jadi bukan bronkok pneumonia tapi pneumonia maka biasa orang akan takip nu kemudian akibatnya hiperventilasi CO2-nya turun tapi pasien biasanya belum mengeluhkan sesak nafas kecuali kalau dia kemudian batuknya prominent nah tampaknya ini juga punya pengaruh jadi tadi saya sampaikan bronkusnya tidak pengaruh awal karena awalnya interstitial problem itu paling besar di pneumonia covid baru kemudian ketika sudah lanjut kita dapatkan inflamasinya pada saluran nafas muku sekretnya makin kental akibat bahkan atlektasis tapi di awal tidak nah ketika alkalosis respiratorik kemudian CO2 sangat rendah maka sensasi tubuh pasien itu belum akan merasakan sesaknya walaupun oksigennya mulai turun tapi kalau sudah sangat rendah ya pasti akan terasa yang kedua ada hipotesis yang mencurigakan bahwa efek virus ini juga menempel atau dia bekerja pada ujung-ujung syaraf jadi sensorik syarafnya itu kemudian menjadi tumpul akibatnya sensorik syaraf di fiber C serat C di alveol itu berkurang kerjanya akibatnya maka dia tidak terlalu merasa ada inflamasi di situ itu dua hal yang sekarang ini dipikirkan menjadi penyebab hipoteksi kalau pertanyaan deteksi dini bagaimana kita sarankan sebetulnya kalau pasien yang kebetulan punya sarananya itu bisa membeli pulse oximetry pulse oximetry itu harganya yang paling murah itu sekitar 450-an ribu dulu bisa 350-an ribu tapi saya pikir sekarang karena banyak orang pengen punya jadi naik harganya itu kita bisa lihat patokannya adalah kalau orang normal itu di atas 95 jadi kalau dia di bawah 95 itu mulai hipoksenia tetapi serius apabila di bawah 93 jadi saya sarankan kalau 93 ke bawah itu sudah dirawat di rumah sakit sebab kalau sampai tidak bisa naik apalagi 90 itu mesti bantu alat mungkin itu dokter Adit berkali saya mau menambahkan sedikit aja dok bahwa suka aja tidak sedikit yang bertanya ke kita bahwa apakah pasien-pasien yang tergolong ringan dan asim prometik ini akan berhadapan dengan kondisi hipoksia ini tapi sebetulnya setelah mendengar paparan dari dokter Seva dan memang itulah kenyataannya jadi pasien-pasien yang akan mengalami kondisi hipoksia adalah pasien-pasien yang memang covidnya sudah berdampak di paru-paru jadi kalau covidnya masih belum berdampak di paru-paru artinya memang kita udah cek paru-parunya bersih ini bukan pasien yang akan rentan terhadap kondisi hipoksia dan dari pengalaman saya salah satu gejala yang harus kita waspadai terhadap adanya injuri di paru-paru itu adalah demam jadi pada pasien-pasien covid yang tidak demam umumnya saya tidak bilang pasti umumnya paru-parunya umumnya masih baik tapi kalau pasien ini sudah demam sejauh harus lebih hati-hati karena salah satu manifestasi tentu kita secara logika kita akan bisa memahami pada pasien yang demam ini kan demam itu pirogen endogen salah satunya adalah dipicau oleh karena cytokine dan cytokine itu salah satunya adalah TNF-alpha dan pada kondisi covid yang berdampak di paru-paru umumnya kondisi hyperinflammasi ini akan lebih nyata maka kita tidak akan kaget kalau pada pasien-pasien yang paru-parunya terdampak manifestasi demam itu akan relatif lebih sering atau lebih nyata kita dapatkan jadi kalau kita mau pilah-pilah adalah seperti itu dari manifestasi klinisnya jadi mungkin memang kita harus hati-hati terhadap happy hypoxia tapi kehati-hatian ini bukan berarti kemudian kita akan bilang semua pasien yang positif covid itu pasti happy hypoxia itu tidak seperti itu baik mungkin itu dok terima kasih ya terima kasih dokter adit dan dokter sefa nah ini mungkin ke dokter adit ya mengenai long haulers nih dokter adit memang kita karena 7 bulan memang kita jadi banyak pengamatan terhadap pasien-pasien kita yang terutama yang berhasil sembuh ya tapi memang banyak yang masih mengeluhkan gejala bahkan sampai lama ya cukup lama 1-2 bulan nah tadi dokter adit menyiung mengenai long haulers yang ditanyakan apakah ini memang karena kerusakan yang menetap dari organ-organ yang keburu damage pada saat infeksi tersebut atau ada faktor lain ada pengaruh faktor psikologis gak mungkin karena takut apa kuatir dan lain sebagainya karena pernah terinfeksi silahkan dokter adit baik terima kasih dokter sali jadi ini isu yang baru tapi pada kenyatanya saya yakin kita semua yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien covid pada saat pasien kontrol ke poliklinik kita akan mendapatkan keluhan-keluhan sepertinya dokter sefa barangkali lebih banyak pengalamannya dari saya tapi pada prinsipnya begini long haulers itu adalah istilah yang diungkapkan untuk menggambarkan pasien-pasien yang sembuh dari covidnya jadi artinya PCR sudah negatif klinis juga sudah parameter laboratorium sudah membaik dan memang hari perjalanan juga sudah melewati hari yang berbahaya namun meskipun pasien sudah masuk dalam kategori sembuh tapi pasien masih mengeluhkan gejala-gejala yang seolah-olah gejalanya itu adalah gejala yang masih merupakan bagian dari covidnya itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan populasi pasien seperti ini sebagai populasi kelompok long haulers kenapa dibilang long haulers ya karena memang gejalanya ini ternyata dilaporkan di JAMA itu dilaporkan bisa sampai dua bulan Dr. Sally jadi sebetulnya kenapa ini isu ini saya angkat ini tujuannya adalah untuk membesarkan hati kita sebagai dokter yang menangani pasien jadi kita jangan patah arang jangan putus asa jangan bingung bahwa memang pada pasien covid yang dia recover dari covidnya gejala-gejala itu bisa menetap agak lebih panjang meskipun pasien sudah sembuh dari covidnya nah pertanyaannya kenapa pasien bisa seperti ini pengalaman saya pasien-pasien yang mengalami long haulers adalah pasien-pasien tidak dengan covid ringan pastinya pasien-pasien dengan covid sedang atau lebih tinggi dari itu adalah mereka yang berpotensi untuk mengalami long haulers lantas apakah ini dampak dari suatu manifestasi kerusakan yang tidak bisa reversible saya kira jawabannya tidak kenapa? karena memang saya ibaratkan begini dok jadi covid itu ibarat api dan pada saat pasien covid mengalami kondisi infeksi paru-paru yang berat itu ibarat seperti api itu sedang membakar hutan setelah kita musnah atau kita tekan covidnya kita hilangkan covidnya itu analoginya adalah apinya kita padamkan tapi setelah api dipadamkan tentu hutan yang terbakar itu butuh waktu untuk bisa mengalami reboisasi kembali nah kondisi seperti inilah yang akhirnya menurut kami menjadi penyebab dari keluhan-keluhan long haulers itu sendiri dan oleh karena kerusakannya barangkali kan kita ngeliat masif nih dari interstisialnya kena dari ground glass kemudian dia menjadi lebih padat konsolidatif kemudian setelah konsolidatif mungkin lambat dia akan resolusi karena resolusi dari gambaran imaging ini kan memang kita tahu lama nih bisa sebulan lebih untuk resolusi kembali sempurna kalau dia bisa kembali sempurna kecuali ada beberapa pasien yang mungkin damage-nya lebih berat jadi bisa ada sisanya meskipun tidak banyak jadi apabila kita memahami proses ini tentu seharusnya kita bisa bisa menerima kenyataan bahwa kita akan berhadapan dengan kondisi pasien-pasien yang mengalami long haulers sekarang tinggal bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi kepada pasien-pasien kita untuk terus bersemangat dan terus berhati-hati bahwa kondisi long haulers ini bukan sesuatu yang istilahnya seperti the end of the world it's not the end of the day karena eventually seiring waktu tentu proses perbaikan akan terjadi dan pasien akan kembali bisa beradaptasi dan memang yang disampaikan Dr. Sali tadi mengenai aspek psikologis itu adalah betul sekali adanya karena memang hantaman COVID ini tidak hanya hantaman terhadap medical condition tapi terhadap psikis dan sosial dan tidak jarang pasien-pasien itu tertekan oleh karena kondisi sosialnya karena mendapat WA dari teman-temannya atau yang lain-lain comparing kok kamu masih ada keluhan sih yang ini udah sembuh kamu kok masih positif juga pressure kayak begini ini berat untuk pasien karena pada saat mereka sakit mereka sudah diisolate di ruangan tersendiri gak boleh dijemuk sama orang lain kecuali suster dan dokter kemudian begitu sembuh kalaupun sembuhnya ternyata masih positif kita isolasi mandiri misalnya atau sudah negatif kalau dapat tekanan-tekanan seperti ini perbandingan-perbandingan terus-menerus yang memang ini seringkali dapat keluhan dari pasien-pasien itu itu jelas pressure ini akan memperberat respons penyembuhannya jadi saya kira dinamika dari covid ini tidak hanya masalah medis tapi juga masalah psikososial yang pada akhirnya rantai inilah yang membuat long haulers itu bisa jadi terjadi ya 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 dokter sefa ini ada beberapa yang menanyakan mengenai pilihan antivirus balik lagi nih karena yang kalau kita lihat modalitasnya yang pertama itu antivirusnya ya dok ya nah dia menanyakan kalau apakah favivirafir lebih baik dari ulcer tamivir pada covid ringan atau dibalik untuk covid ringan pilihannya mana yang dianjurkan dokter sefa untuk antivirusnya mungkin silahkan dokter baik untuk yang ringan tentu pilihannya oral nah jadi kita jangan tidak menggunakan remdesivir oral itu kita bisa menggunakan papivirafir kita bisa menggunakan osotamivir bahkan hidroksikloroquine tetapi pada pemberian kalau hidroksikloroquine atau kloroquine hati-hati dengan dosis yang diberikan kalau dia usia lanjut karena risiko akmianya kalau pasien ringan tapi kemudian di tempat penampungan katakanlah di bismahatlet atau apa kita bisa berikan nah sekarang pertanyaannya di antara lopinavir itu napir remdesivir atau osotamivir mekanisme kita melihat bahwa osotamivir bukanlah pilihan pertama tetapi kalau kita lihat tadi saya tampilkan data trial kita di antara papivirafir dengan melawan osotamivir ternyata tidak jauh berbeda angkanya sama saja jadi kita tidak bisa katakan satu lebih baik walaupun kalau kita review dengan penelitian-penelitian di tempat yang lain kemungkinan bahwa papivirafir lebih baik mungkin saja kenapa? karena dia lebih sepi pekerja jangan lupa osotamivir dan papivirafir dua-duanya adalah obat influenza sebetulnya jadi artinya dia tidak khusus didesain untuk corona hanya memang karena side of actionnya dari osotamivir itu tidak khas untuk corona mungkin kita berpikir papivirafir menjadi menjadi pilihan tetapi lagi-lagi ketersediaan kemudian harga papivirafir itu relatif mahal dibanding osotamivir jadi ini juga harus dipertimbangkan kalau ringan menurut saya apapun kita bisa berikan karena ringan kan bahkan sebagian besar bisa terlimiting hanya tinggal nanti kalau tanpa ada progresi dalam beberapa hari tentu kita harus pilih yang lebih baik makasih dokter Sefa saya balik ke dokter Dewi dulu nih dokter Dewi ini kan sekarang ada SARS-CoV-2 antigen kit bagaimana pendapat dokter Dewi untuk ini apakah direkomendasikan atau seperti apa dok itu pertama dan yang kedua banyak yang bertanya mengenai NLR nih Netrophil Defosit Ratio apakah ini seberapa bermaknanya sih karena ada beberapa kasus memang kita juga menemukan ya kasus swabnya positif ke PNLR ini normal silahkan dokter Dewi terima kasih dok untuk antigen rapid antigen saat ini memang yang ada hanya rapid antigen jadi yang metode dibacanya itu lateral flow sama seperti antibody untuk antigen seperti kita ketahui dia hanya ada di fase akut jadi 7 hari pertama itu antigen muncul sampai antibody muncul maka antigen sudah tidak akan bisa dideteksi lagi di saluran nafas maka kalau seandainya nanti ada rapid antigen kit maka kita bisa gunakan untuk menegakkan neonasis covid sebenarnya apabila RT-PCR kita tidak punya cuma memang harus divalidasi terlebih dahulu kitnya dok karena saya takutnya seperti antibody nanti sudah kebanyakan rapid berbagai macam jenis berbagai macam merek akhirnya nama antibody jelek padahal sebenarnya tidak sejelek itu jadi sebenarnya perlu mungkin perlu evaluasi terhadap ratikan tigen yang nanti masuk ke Indonesia kemudian untuk NLR ya dokter untuk NLR di awal-awal pada saat covid ini mulai muncul di awal-awal itu sudah ada penelitian bahwa 3,13 cut off nya untuk membedakan covid dan non-covid tapi memang seperti yang dokter paparkan tadi pasien yang asimptomatik itu NLR nya tidak tidak naik sama sekali bahkan turun dengan perjalanan waktu jadi selama ini saya belum melakukan penelitian berapa cut off NLR untuk membedakan covid dan non-covid meskipun di luar dagis sudah dibuat cut off nya 3,13 cuman disini saya belum buat penelitian tentang belum baca tentang itu satu lagi dokter Dewi mengenai city value apakah tadi kan kalau tidak salah 30 ya batasannya ada yang bertanya kalau ada city value nya 35 apakah bisa dikatakan ini sudah sembuh atau ada interpretasi khusus silahkan terima kasih dokter city value itu sebenarnya agak kontroversi itu berapa kali alat harus amplifikasi sampai virusnya ketemu jadi makin banyak virusnya maka alat tidak perlu amplifikasi sampai lebih dari berkali-kali mungkin dia amplifikasi 15 kali virusnya sudah ketemu amplifikasi 17 kali virusnya ketemu tapi kalau virusnya sedikit maka alat akan amplifikasi lebih banyak sampai virusnya terdeteksi tapi masalah yang kita hadapi adalah virus itu kalau kita ngambilnya tidak benar bagaimana misalnya petugas samplingnya tidak benar jadi yang tercolek hanya virusnya sedikit jadi city value nya tinggi padahal pasiennya baru terinfeksi jadi kita sebenarnya tidak bisa memakai city value kalau dia rendah akut kalau dia tinggi sudah sembuh karena sangat dipengaruhi oleh proses sampling itu tadi kemudian pada saat ekstraksi kalau pada saat ekstraksi RNA yang kita dapat cuma sedikit padahal sebenarnya virusnya banyak maka city value nya akan tinggi tapi kalau seandainya ini laboratoriumnya yakin nih proses samplingnya benar ekstraksinya dia bisa jamin bahwa dia ekstraksinya benar kemudian pada saat amplifikasi suhu alat terjaga tidak berubah-berubah maka dia bisa pakai city value nya sebagai setara dengan fire load kalau beberapa penelitian dokter tapi memang dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi tapi cukup penting juga berarti ya dok asal menginterpretasikannya dan prosedurnya barangkali kalau laboratorium yakin mengerjakannya dok maka city value sangat berharga karena setara dengan fire load oke makasih dokter Dewi nah ini ada pertanyaannya untuk dokter Adit dan dokter Seva mungkin ya mengenai neutralizing antibody ya jadi ada beberapa yang menyatakan apakah neutralizing antibody pada pasien yang sembuhi itu berbeda-beda kadarnya sesuai dengan severity penyakit covid nya mulai dari ringan sedang berat bahkan kritis misalnya gitu dan mungkin lebih basic lagi ini bagaimana sih kita mengetahui bahwa neutralizing antibody yang terbentuk gitu dari mulai fase inflammatory pas koagulasi ini kan berjalan terus nih ya dokter Adit dokter Seva ini bisa dijelaskan sedikit mungkin ini yang yang sangat basic silahkan dokter Adit terima kasih terima kasih dok kata pertanyaannya jadi memang ini respons kinetika dalam tubuh yang kita saya kira tidak mudah untuk kontifikasi apakah antibody yang terbentuk ini adalah antibody neutralizing atau non-neutralizing karena untuk mendeteksi ini barangkali membutuhkan uji dan evaluasi biomolekuler lebih lanjut untuk menilai ini karena pada prinsipnya yang diharapkan dari suatu antibody yang sifatnya neutralizing adalah antibody yang menghambat langsung pada bagian RBD receptor binding domain yang ada di permukaan dari protein spike yang ada di di permukaan dari virus SARS coronavirus kenapa seperti itu karena bagian dari RBD dari protein S inilah yang kemudian akan berikatan dengan dengan sel dengan ACE2 receptor jadi kalau misalnya antibody yang terbentuk adalah antibody yang betul-betul secara spesifik berikatan pada epitope tersebut harapannya antibody ini bisa menghambat virus untuk tidak berikatan dengan ACE2 receptor dan pada akhirnya virus tidak bisa masuk ke dalam sel jadi artinya virus kemudian tidak bisa menginfeksi sel tapi yang jadi permasalahan tentu seperti tapi ini memang natural secara natural pada saat suatu microorganism itu masuk tentu respons imunitas tubuh yang diproduksi oleh tubuh kita akan sangat variatif dan karena dia alamiah dia nature ya tentu antibody-nya bisa macam-macam yang terbentuk pastinya beda cerita kalau misalnya dengan vaksinasi dengan harapan vaksinasi itu bisa melakukan rekomunasi sedemikian rupa supaya antigen targeted-nya itu memang spesifik seperti yang diharapkan tapi perbedaan antara vaksinasi dan infeksi alamiah natural kalau infeksi alamiah dosis dari paparan antigennya itu terjadi secara alamiah jadi memang dosisnya dosis yang secara real akan diterima pada saat virus itu masuk makanya respons imunitas secara alamiah itu secara prediksi itu akan lebih baik dibandingkan dengan respons imunitas dari vaksinasi memang in nature adalah seperti itu begitu meskipun tadi ada respons yang neutralizing dan non-neutralizing yang jadi permasalahan disini ya tentu dengan semakin berkembangnya pengalaman dan pengetahuan dan studi-studi yang ada di luar negeri ada isu-isu yang tadi saya coba angkat meskipun tentu isu ini masih kontroversil artinya ada yang mengatakan iya tapi ada yang mengatakan tidak kenapa bisa seperti ini karena kembali lagi evidence-nya masih belum firm dan evidence yang firm ini membutuhkan effort yang tidak ringan dan data yang lebih valid nah yang di dikhawatirkan tapi yang perlu diwaspadai adalah apabila respons imunitas yang tidak alamiah ini itu yang dibangkitkan lebih banyak adalah yang non-neutralizing begitu karena kalau dia non-neutralizing dikhawatirkan bukan hambatan di epitopnya yang terjadi secara benar secara baik tapi justru proses fasilitasi terhadap viral infection-nya yang lebih berat contohnya dengue misalnya ADE-nya dengue adalah di viral replikasinya karena dia makrovac-based sementara kalau untuk measles misalnya itu dikatakan lebih ke arah respons hiper-inflamasinya itu adalah mungkin pemahaman mengenai risiko ADE terus kemudian yang berikutnya memang betul dok kita seharusnya bisa mengkontifikasi respons antibody tapi memang saat ini kan pada saat kita mendevelop plasma convalesan mungkin Dr. Sefa bisa menambahkan titer antibody ini kan selalu menjadi tanda tanya apakah memang betul kita tidak perlu ukur karena kan harusnya kita ukur untuk bisa mengkontifikasi apakah plasma yang diproses ini memang plasma dengan titer antibody yang cukup jadi dengan harapan respons protektifnya juga akan lebih baik jadi memang kembali lagi semua ini adalah harapan-harapan kita tapi kembali lagi membutuhkan effort yang tidak ringan untuk bisa menjawab ini menjadi suatu sinergi yang utuh saya kira mungkin itu Dr. Salih baik Dr. Adil Dr. Sefa ada tambahan mungkin satu kalau naturalizing antibody pada infeksi yang natural itu bertahan berapa lama Dr. Adil ini yang tadi saya coba angkat papernya tentang rapid decay ini ada paper published dari Ibarondo dan kawan-kawan memang ada kontrasi juga setelahnya karena ada beberapa orang peneliti lain yang mengatakan oh tidak seperti itu kok di data saya begitu tapi saya kira paper Ibarondo ini sampelnya juga sedikit-sedikit amat ratusan lah kalau saya tidak salah tapi memang sengaja yang disoroti adalah pasien COVID derajat ringan dengan asumsi kalau dia derajat ringan harusnya antibody yang terbentuk tidak berbeda ekstrim dengan yang mungkin paparan vaksinasi begitu misalnya jadi kalau misalnya yang derajat ringan dianalogikan dari penelitian beliau itu beliau mengikuti kohort selama 90 hari dan setelah dipantau dalam waktu 90 hari semenjak pasien dinyatakan sembuh dari COVID-nya ternyata titer antibody yang terbentuk itu antibody yang dicek adalah IgG-RBD jadi anti-IgG-RBD jadi antibody IgG terhadap reseptor binding domainnya itu yang disoroti dan ternyata titernya itu dalam 90 hari trennya turun padahal ini ada respons infeksi alamiah karena memang bukan vaksin vaksin yang sembuh makanya kenapa paper itu tadi saya coba kita semua tentu punya harapan terhadap vaksinasi harapan kita sangat besar karena kita yakin kita semua sudah lelah lah mungkin menghadapi kondisi pandemi saat ini tapi dengan fakta-fakta yang ada harapan itu harus dipertahankan tapi barangkali mohon maaf ini bukan euforia karena kalau ternyata nanti harapannya tidak sesuai dengan apa yang kita predict atau kita expect khawatir nanti kita akan morally breakdown mungkin itu makasih tapi hopnya tetap ada kita berdoa terus ini masih banyak pertanyaan sebetulnya tapi mungkin ada pertanyaan terakhir yang beberapa kali muncul untuk dokter sepa nih dok mengenai obat-obatan mengenai vitamin nah ini kan dikatakan high dose vitamin ini kan yang banyak apa isunya dan ini yang memang diberikan juga di modalitas terapi sebetulnya berapa yang dianjurkan high dose vitamin itu dan untuk orang sehat apakah dianjurkan dosis tertentu untuk sebagai penjagaan terhadap infeksi covid ini dokter sepa silakan ya terima kasih jadi vitamin itu kita bisa buktikan bahwa dia bisa bekerja membantu sistem keamanan tubuh termasuk misalkan vitamin C vitamin D itu membantu respon dari makrova dia membantu respon dari nimposid dengan demikian maka itu harus dicukupkan tapi memang seberapa kebutuhannya tentu individual karena modal orang berbeda-beda banyak orang yang memiliki vitamin D dalam tubuhnya dalam serumnya itu rendah ada juga yang sudah cukup tentu kebutuhan akan berbeda nah yang menjadi sulit adalah kita tidak pernah bisa menguji atau tidak tidak cukup apa ya cukup waktu cukup perhatian untuk mencek itu satu-satu ketika pada post-covid sedangkan kita harus memberiksa laboratorium yang lain yang lebih langsung jadi dengan demikian memang secara umum kita berikan cukup tinggi saja karena kita dalam masa akut kita tidak khawatir terhadap hipervitaminosis vitamin D misalkan kita khawatir hipervitaminosis tapi kalau pada saat akut kan tidak jadi itu yang mungkin bisa kita pertimbangkan sementara vitamin C kalau kita keluarkan kalau kita berikan over dia akan keluar sendiri lawat hiuresis karena itu tadi terjadi variasi dosis yang diberikan ada yang dari China guidelines mereka memberikan sampai 5 gram sehari kita tergantung ketersediaan kita sarankan kalau bisa paling tidak 600 miligram sehari vitamin D pun demikian ada menganjurkan bahkan sampai 10 ribu unit sehari tetapi kita melihat bahwa kebutuhan dari orang Indonesia rata-rata paling tidak 2000 sehari itu mungkin cukup sekarang kali itu baik terima kasih Dr. Seva baik sejauh sekalian mohon maaf sekali lagi sebetulnya masih banyak pertanyaan tapi karena waktu jadi kami saya harus mengakhiri acara diskusi ini sekali lagi terima kasih kepada narasumber narasumber yang luar biasa Dr. Dewi Dr. Adit dan Dr. Seva dan tentu saja kepada seluruh sejauh di seluruh Nusantara yang masih mengikuti sampai saat ini sudah sekalian pandemi ini kita belum tahu sampai kapan sekali lagi kami dari Pabdi terus berharap kita semua bisa membuat tim kolaboratif tim dalam memberikan pelayanan pada pasien-pasien COVID-19 ini baik sebelum saya tutup acara ini pesan kami tetap menjaga kesehatan 3M jangan lupa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap diberikan kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada pasien-pasien kita terima kasih sekali lagi wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu pada webinar Pabdi berikutnya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih